Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dibantu dengan kelompoknya nah, ikannya dibawa kemana? ini kita baca terlebih dahulu kehidupan nelayan Indonesia di PP3 telah kita pelajari tradisi-tradisi yang dilakukan oleh nelayan nah ini kita menuju ke dimana kan? harus dibawa kemana? hasil nelayan itu perhatikan gambar di atas para nelayan dan pedagang ikan, bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan atau biasanya disebut dengan TPI, tempat pelelangan ikan, di salah satu tempat Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh, Darussalam tempat pelelangan ikan ini merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkapan ikan tetapi jika gelombang laut sedang besar dan cuata buruk tempat ini menjadi sepi para nelayan tidak dapat melaut sehingga mereka tidak mempunyai hasil tangkapan yang bisa dijual begitulah kehidupan para nelayan para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan hanya mencari saja tapi ternyata mereka sangat-sangat tahu bagaimana cara memelihara mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti ratun dan bom ikan yang akan memustahkan isi laut mereka menggunakan peralatan sederhana ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional jadi tidak ada pencemaran ya pencemaran karena menggunakan apa perahu tradisional ketika perahu mereka telah menuh dengan muatan ikan mereka akan membeli ke pantai untuk menjual tangkapan mereka mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kehidupan dan kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan utapan syukur kepada Tuhan yang mahesa acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindungi dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap nah ini kesatuan dirinya akan memelihara dan melindungi laut luar biasa ini harusnya kamu pahami bahwa sesuatu itu tidak hanya kita cari kita ambil saja tetapi kita harus sadar diri bagaimana cara memelihara agar ekosistem itu selalu terjaga dan selanjutnya bisa kita manfaatkan ini adalah salah satunya oke dari beberapa tadi sudah dibaca buatlah daftar hal yang kamu terpenting yang kamu pertemui pada paragraf bahasa tersebut tadi ada beberapa paragraf ya yaitu ada empat paragraf betul nah saya berikan contoh satu paragraf pertama hal-hal penting apa saja yang ada dalam bahasa para nelayan dan pembeli ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan ya tadi namanya pelelangan ikan ini hal penting dua tempat pelelangan ikan merupakan tepat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan ya tapi rata-rata adalah iya para pembeli adalah para pegang yang akan menjual kembali ikan kepada para konsumennya jadi hal penting itu kemungkinan bisa lebih dari satu kalau nanti kamu menemukan hanya satu maka kamu tulis saja di paragraf kedua paragraf ketiga dan paragraf keempat baikkan anak-anak kita lanjutkan ya dan ingat gunakan kalimat lengkap dan kata-kata bagus dengan tepat contoh para nelayan dan pembeli ini subjeknya pembelikan bertemu ya subjek predikat objek di mana di sebuah tempat pelelangan ikan ini namanya kalimat lengkap ya jangan menggunakan iya maaf biasanya kamu bertemu dengan apa kamu kamu tulis mu dan lain segini ini harus menggunakan kata-kata babu dengan apa selanjutnya garis bawah pokok pikiran setiap paragraf dari bacaan selalu buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata-kata yang sesuai kamu dapat menggunakan kata-kata 5W 1H what where when who dan how maaf ada 1 tambah 1 ya why ya saya ulangi 1 what 2 who 3 where 4 when 5 kata-kata ada 5 ya why 5 oke 1H hanya adalah bagaimana apa siapa mengapa kapan bagaimana dan bagaimana saya berikan satu contoh nanti kamu buat paling tiga tiga ya tapi saya berikan satu contoh siapa saja yang bertemu di tempat pelilangan ikan saya menggunakan kata siapa kan ada tadi ya oke jawabannya apa betul melayan dan perdagang ikan oke kamu buat lagi pertanyaan selanjutnya kedua dan ketiga dan berstart jawabannya mana ya oke bentar kegitan pelilangan ikan merupakan salah satu contoh kegiatan dalam masyarakat melibatkan interaksi atau hubungan antara individu kelompok dan kehidupan sosialnya apa saja yang terjadi dalam sebuah kegiatan pelilangan ikan tadi sudah tahu ketika nelayan datang itu langsung ditaruh di tempat pelilangan ikan dan disitu ada interaksi jual belikan oke kita akan mempelajari tentang itu memperjalan kegiatan pelilangan ikan kegiatan pelilangan ikan ini merupakan sebuah kegiatan pertemuannya antara para pelayan penangkap ikan sebagai penjual nah penjual pertama yang menangkap ikan itu sebagai penjual dengan para pembeli ini adalah tadi apa pedagang yang biasa adalah para pedagang ikan yang biasanya pedagang ikan dalam pelilangan ikan para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang ya beda dengan kalau kita beli di pasar tanpa dilelang lelang itu ya ditawarkan nilai tertinggi berarti dialah yang mendapatkan para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditentukan oleh penjual lalu para pembeli akan melakukan penawaran pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya tadi sudah saya jelaskan itu namanya apa lelang betul para pendual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan atau TPI untuk ditimbang lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan lain yang lain setelah semua hasil tangkapan ini diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan juru lelang akan memulai proses jual kegiatan melelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja karena ikan segar harus segera dipasarkan para nelayan penangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang paling layak untuk memenuhi hidup keluarganya hasil penjualan ikan ini pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompok TPI atau tempat pelelangan biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan dimana para nelayan biasanya berlapu untuk hasil tangkapannya TPI biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya mendapatkan harga yang baik untuk memenuhi kehidupan keluarganya pembeli ikan di tempat perilangan biasanya adalah perdagangan besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar para pembeli dari tempat lain para pembeli ikan ini tidak hanya berasal di daerah setempatnya bisa juga berasal dari tempat yang lain para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut terutama di daerah-daerah yang jauh dari pantai seperti di kota atau di daerah penggurungan oleh karenanya para pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan ya itu ya tadi ada transaksi di dalamnya antara penjualnya yaitu siapa selain dan pembelinya yaitu pedagang besar tetapi melalui apa ya yaitu melalui biasanya yaitu orang yang melelang nah ini jadi ditawarkan karena ada transaksi lagi oke kita dari situ kamu akan tahu tentukan peran setiap orang yang terlibat di dalam kegiatan melelangan ikan tersebut ya kan ada melayan ada siapa nah kamu tulis terus perannya apa satu melayan peran melayan apa sebagai pemasok atau penjual ikan di tempat pelelangan kan tadi melayan juga sebagai penjual juga sebagai pemasok pemasok itu yang memberikan ya memberikan apa namanya barangnya untuk dijual kamu cari lagi siapa terus perannya apa siapa perannya apa ada banyak sekali ada pedagang ada pelelang orang yang apa perannya tadi ya itu adalah agar kamu paham akan bacaan ada julelah ada bagian lain sebagainya nah disini setelah kamu tulis tadi kamu buatkan bagian seperti ini kegiatan pelelangan ikan kalau ini sudah saya berikan apa siapa saja yang ada disana ada nelayan ada buru ada buru ada pedagang ya kira-kira perannya apa haknya apa wajibannya apa ini contoh satu yaitu sebagai nelayan nelayan adalah perannya pemasok atau penjual ikan di tempat pelelangan ikan kan tadi sudah berikan terus haknya apa yang mendapatkan uang dari penjualan ikan itu kan hak nelayan karena sebagai penjual tadi terus apa kuat si baiknya namanya pemasok menyediakan ikan dengan kualitas baik memelihara laut ya bukan hanya apa namanya mendapatkan menyediakan ikan tetapi kuat si penelayan juga harus menelihara laut contohnya tadi beberapa daerah seperti tadi apa namanya tidak menggunakan barang-barang yang dilarang oleh pemerintah dalam mencari ikan contohnya tidak boleh menggunakan bom tidak mencari dengan menggunakan racun atau pukat harimau yang dapat merusak lingkungan alam tersebut oke selanjutnya setelah kamu paham tadi ada di lingkungan apa namanya tempat pelelangan ikan coba kamu cari di perang hak dan kewajiban di kegiatan di pasar rasa sudah faham kita sering ke pasar ya sudah tahu pasar-pasar ada apa saja di pelelangan pasti ada pedagang pasti ada pembeli pasti ada petugas kebersihan pasar petugas keamanan pasar tetapi ini adalah contoh saya sendiri kamu bisa menggantikan tidak harus petugas kebersihan pasar tidak harus petugas keamanan pasar bisa diganti dengan lain yang jelas pasti di pasar ada pedagang dan pembeli ya oke saya berikan contoh satu yaitu sebagai pedagang pedagang perannya apa pedagang ostomatis menyediakan kebutuhan para pembeli ya tergantung pedagang apa terus apa haknya berjualan dan mendapatkan tempat berjualan kan di pasar ya maka haknya harus apa berjualan mendapatkan hak untuk berjualan dan mendapatkan tempat untuk berjualan terus kewajibannya apa kewajibannya membayar biaya sewa kios namanya pasar pasti ada membayar biaya sewa kios itu adalah contoh dari peran hak dan kewajiban di kegiatan di pasar ya kamu cari untuk pembelinya itu apa petugas kebersihan apa dan petugas keamanan pasar itu apa oke anak-anak itu adalah penggelasan untuk pb4 kita akan lanjut ke pb5 selalu semangat untuk belajar dan jangan lupa hidup sehat memakai masker apabila kamu ingin keluar rumah dan selalu cuci tangan dengan sabun dan air menghalang demikian selalu ikuti youtube atau video-video saya jangan lupa di subscribe di like dan berikan komentar untuk kemajuan video ini saya akhiri sebelumnya kita berdoa terlebih dan hamdulillah wa'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh selamat menikmati